Intro Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengingatkan perusahaan untuk memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan. THR diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. Menurutnya, dengan pembayaran THR, estimasi uang yang masuk ke pasar mencapai Rp215 triliun. THR harus diberikan karena pemerintah telah memberikan relaksasi berupa keringanan pajak. Untuk perusahaan kendaraan, pemerintah memberikan diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Relaksasi juga telah diberikan kepada hotel, restoran, dan kafe. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Murian telah menerbitkan dua penjaminan kredit. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa kita harus menjaga momentum pertumbuhan di mana dengan pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19, nah ini harus berjalan seiring. Dan oleh karena itu, yang terkait dengan demand side, itu perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, tadi dalam rapat disampaikan bahwa salah satu untuk mendorong konsumsi menjelang lebaran adalah pemberian THR kepada karyawan. Nah ini tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR karena berbagai kegiatan sudah diberikan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.